Halo semua, balik lagi di channel gue Kali ini seperti biasa, eksklusif konten Jadi eksklusif konten itu gue akan mereview gear yang sudah laku di Bangbong Musik Bekasi Jadi ini eksklusif konten gue akan mereview, gue mastiin keadaannya aman, siap pakai Jadi sekali lagi lo gak usah ragu beli gitar di Bangbong Musik Bekasi Karena gitar yang lo beli, gear yang lo beli, gue pastiin aman dan siap pakai Walaupun lo beli gitar bekas, tapi kondisinya aman dan siap pakai Oke, ini sudah laku ke Pontianak Jadi gitar ini akan dikirim ke Pontianak Ini ada Squire Jazzmaster Terima kasih telah menonton! Ini Squire Jazzmaster, tapi tidak seperti Jazzmaster Jadi ini edisi spesial, vintage modified Ini buatan Indonesia tahun 2012 Jadi yang membedakan Jazzmaster ini sama Jazzmaster pada umumnya itu kelihatan banget ya dari sini ya Di bodinya Jadi ini bodinya dia pakai bodi Telecaster Tapi necknya dia pakai profil neck dari Jazzmaster Jadi lo kayak mainin Jazzmaster tapi dengan bodi Telecaster Dia pakai pick up next Jazzmaster Jadi Jazzmaster pick upnya itu softbar atau P19 P19 itu pick up yang setengah single, setengah humbucker Tengah-tengahnya antara single coil dan humbucker Jadi lo bisa dapetin sound yang tetap dynamic Tapi lebih tebal Kalau single kan agak tipis soundnya ya Kalau P19 agak lebih fat, agak lebih tebal daripada single coil Tapi kita bisa dapetin dynamicnya single coil Kalau humbucker kan terlalu terlalu tebal suaranya Kalau ini masih kita dapetin sound-sound ciri khas single coil Masih dapet tapi agak tebal Jadi ini pick up idola banget sih Gue suka banget pick up P19 ini P19 ini Dan bridge-nya Dia pakai bridge dari Telecaster Jadi ini Seperti pick up Telecaster bridge pada umumnya Bodinya Telecaster Dan pengaturan switch-nya dia 3-way switch Layaknya Telecaster pada umumnya Volume dan tone Dia pakai pick up Duncan Design Jadi baik neck dan bridge Pakai Duncan Design Dan dia pakai brush handle ala Telecaster pada umumnya Oke warnanya putih Mepple neck Dengan tuning machine model Cluson Oke gue menggunakan ampli dari Trooper Electronic Trooper Electronic itu ampli karya anak bangsa Buatan Yogyakarta Yang memiliki headroom yang gede Jadi ini ampli idola banget Sekarang gue review Pakai ampli Trooper Electronic Made in Yogyakarta Di ampli ini Tidak ada drive ya Atau overdrive ya Jadi ini ampli pure clean Mengenai Limas Lo mend Dib就per Tidak 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 at MOR News imm Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton